Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gue. Kali ini kita bakal ngelanjutin tutorial dari series kita React Super Basic, episode 4 yaitu kita akan membahas Use Effect. Oke teman-teman, jadi di episode ini kita bakalan ngebahas Use Effect tapi sebelum kita ngebahas Use Effect kita recap dulu coba yang episode kemarin ya jadi di episode kemarin itu kita udah bisa ngebuat sebuah aplikasi to-do list yang mana dia punya fitur nge-add sama nge-delete si to-do nya ya kita cobain lagi jadi misalnya gue pengen nge-add to-do jalan-jalan gitu misalnya nah ini gue simpan, dia bakalan muncul di to-do list nya terus bisa gue hapus gitu nah tapi kemarin tuh sebenernya ada yang kelupaan ya jadi ketika kita ngetik-ngetik disini gitu misalnya terus gue simpan, nah ini tuh belum kehapus gitu ya jadi seharusnya behaviornya itu ketika kita nulis terus kita simpan ini harusnya dia ngereset lagi dari 0 gitu ya nah cuman nanti kita bakal benerin ya ketika pas ngoding nah gue sekarang pengen ngejelasin apa itu use effect gitu ya kita lihat webnya aja langsung ke react.js jadi use effect ini adalah sebuah hooks yang dibiliki sama react.js gitu ya kan kemarin kita juga bahas hooks namanya use state nah sekarang itu use effect gitu ya nah use effect ini adalah sebuah hooks yang mana dia itu menerima sebuah callback dan callbacknya ini akan ketrigger ketika setiap kali komponennya itu ngerender ulang gitu ya by default gitu ya by default use effect ini akan ngetrigger ulang si callbacknya ketika komponennya itu ngerender ulang gitu nah terus disini juga ngejelasin nih jadi sebenernya kalau jaman dulu gitu ya sebelum ada hooks itu kan yang gue jelasin kemarin gitu kan ada yang namanya class component gitu kan nah class component itu kan ada yang namanya life cycle kan life cycle itu apaan sih gitu kan nah kita bisa lihat disini ada method yang namanya component deep mount sama component deep update gitu kan jadi ini class component gitu nah component deep mount ini adalah metode ya method atau function yang dijalanin ketika si element ini element si komponen ini itu dimount gitu ya dimount ke dom kita ke UI gitu ya ditampilin ke UI baru dia ngetrigger nah sedangkan komponen deep update ini tuh dia ketrigger setiap kali si komponennya ini tuh dirender ulang gitu nah tapi semenjak munculnya hooks gitu ya use effect ini tuh bisa dipakai buat ini semua gitu jadi ini bener-bener mudahin kita banget gitu kan gak perlu nulis banyak-banyaknya lagi cukup dengan menggunakan satu hooks aja use effect kita tuh bisa menggunakan bisa ngatur life cycle dari si komponen itu sendiri gitu jadi use effect itu sangat arat kaitannya dengan life cycle suatu komponen gitu nah ini contohnya use effect ya cuma nanti kita bakal contohin langsung aja di codingan nah oke kita balik ke codingan kita yang kemarin ya nah disini kan belum ada use effect ya nah untuk menggunakan use effect itu caranya kita harus nge-import dulu use effect dari si reactnya itu kita import disini use effect gitu ya ini sebenernya reactnya gak kepakai sih bisa kita delete aja karena ini tadinya reactnya kepakai buat crash komponen ya karena kita kan gak pakai jadi ini kita hapus aja use effectnya oh iya sorry sebelum masuk ke use effect gue pengen benerin dulu nih yang tadi gue bilang jadi kita mau benerin yang ini supaya dia kehapus ya nah jadi itu caranya itu sebenernya gini ketika kita nge-air to do ini kita kan pengen si inputnya kosong kan berarti kita harus nge-set input set inputnya jadi string kosong lagi gitu nah cuman kita lihat nih di browsernya apakah berhasil gitu kan jalan kita klik simpan nah jalannya muncul tapi jalan yang disini belum hilang gitu kan kenapa belum hilang karena belum di bind belum kita integrasiin ke si value dari inputnya itu nah cara integrasinya gimana caranya itu gampang kita tinggal nurunin lagi ke childrennya gitu ya dalam bentuk props berarti disini kita harus masukin lagi input ini input nah terus disini di input sini berarti harus ada input nah disini ada yang namanya value guys value ini adalah ya berdasarkan apa yang kita ketik di input itu gitu input value ini tuh adalah value yang dimiliki si elemen ini gitu jadi ketika kita refresh dulu terus jalan ketika ketik simpan nah hilang ya udah bener nih sekarang behaviornya kita hapus hapus terus hapus nodding ini udah hilang oke udah bener ya oke gitu aja nah sekarang kita masuk ke use effect nih nah use effect gitu nah sebenernya use effect ini implementasinya buat apaan sih seringnya gitu ya paling umum digunakan buat apa gitu biasanya use effect ini tuh paling umum digunain ketika kita mau nge-fetch data atau API dari server gitu ya karena logikanya adalah ketika kita pengen ngelot sebuah halaman yang datanya itu diambil dari server gitu kita pengen ngambil datanya dulu kan habis itu baru setelah datanya dapet kita render ke si dom kita gitu nah makanya use effect ini sangat dibutuhkan gitu nah kita coba implementasi langsung aja lah ya disini kita tulis use effect ya use effect serang tulisnya gini terus kalian bisa langsung nge-invoke disini nah parameter pertamanya itu adalah callbacknya berupa function ya kayak gini nah kita coba naro console log disini cuy console log effect nah kita coba terus kita refresh coba ya di browser kita nah ini kalau kita lihat disini efeknya muncul ya nih efeknya muncul kalau gue refresh lagi dia muncul terus gue coba ketik sesuatu disini A B W ya kita lihat ya dia itu muncul terus efeknya ketik dia ketrigger terus gitu setiap kita ngetik kenapa ketrigger terus gitu ya karena sesuai yang gue bilang tadi ketika gue ngetik sesuatu disini ketika gue ngetik disini itu kan dia bakal nge-handle input ya ketika dia nge-handle input dia bakal nge-set input nah set input ini bakal ngerubah si input nah sesuai dengan teori yang sebelumnya ketika value dari state itu berubah dia akan ngerender ulang cuy nah ketika dia ngerender ulang otomatis use efeknya bakalan jalan lagi gitu jadi gitu ya flownya kenapa dia ngerender ulang gitu dia ngerender ulang terus ketika gue simpan dia munculin lagi gitu use efeknya gitu nah mungkin dari kita kan bertanya nah kalau gitu berarti kalau misalnya mau ngambil data dia bakal ngambil data terus dong gitu kan kalau misalnya nge-fetch dari server nah disini ada yang namanya dependencies gitu jadi supaya si use efek ini itu bisa jalannya cuma sekali doang kita di parameter kedua itu harus naro dependencies dalam bentuk array gitu dependencies itu artinya ketergantungan ya jadi si use efek ini bakal ketrigger kalau value yang berubah itu apa gitu loh nah berhubung kita gak pengen ada value apa-apa yang berubah gitu ya dari value apapun makanya kita kasih array kosong gitu jadi array kosong ini fungsinya adalah supaya use efek ini cuma berjalan di awal doang gitu ini kalau gue refresh dia muncul sekali tapi kalau gue ketik-ketik disini dia gak muncul lagi ya dia gak ketrigger lagi karena dia cuma muncul sekali doang gitu ya nah ini fungsinya biasanya buat nge-fetch data gitu ya dari server nah coba kita implementasiin deh ya nah gue pengen gitu ya jadi gue pengen simulasiin aja gitu si data yang ada disini itu ceritanya diambil dari server cuy ceritanya kayak gitu gitu ini berarti gue simpen aja ke sebuah variable gitu ya di luar gue simpen di luar gue jadiin ini dummy data gitu dummy data oke kayak gini nah ini ceritanya adalah data yang ada di server gitu nah gue pengen ini tuh diambil ini use-effect ini ngambil data dari sini gitu ya untuk kemudian dimasukin ke to-dose gitu ya ke to-dose nah caranya ya tinggal set to-dose aja gitu kan set to-dose terus gitu nah cuman karena gue pengen mensimulasikan ceritanya dia lagi loading gitu ya ceritanya lagi loading berarti gue harus ngasih set time out buat mensimulasikan aja sebenernya gitu nah disini gue bisa ngasih fetch data atau get data dia lebih familiar ya get data to-dose nah disini kita bisa nge-simulasikan set time out gitu misalnya dia buat nge-fetch data ke server itu butuh waktu 1,5 detik nah setelah 1,5 detik dia dapet datanya baru kita nge-set to-dose nya gitu kan set to-dose ini nah get data to-dose nya baru kita panggil disini di usi fetch nya nah kalau kita lihat lagi ke browser kita gitu ya ini coba kita refresh gak terjadi apa-apa oke kenapa gak terjadi apa-apa kita lihat lagi kudingan kita kita salah ya set to-dose nya bukan tulis tapi dummy data cuy ini nah kita refresh kita tunggu 1,5 detik nah baru muncul ya nah cuman kan ketika dia loading gini gak enak ya kalau gak ada pemberitahuannya dia lagi loading apa enggak gitu nah supaya kita bisa ngasih tau dia itu loading apa enggak kita disini bisa bikin set yang namanya is loading is loading terus disini set is loading terus disini ada use state nah disini kita bikin default value nya itu false artinya dia gak loading dulu di awal gitu kan nah ketika dia pertama kali nge-fetch berarti kita pengen dia loading dulu nah ketika dia selesai loading gitu ya dapet datanya kita pengen dia ini diubah jadi false lagi gitu nah terus gimana caranya kita nampilin loading nya gitu kan nah kita bisa nampilin disini coy jadi sebelum segini muncul gitu ya gue pengen loading dulu dia berarti kita bisa ngedit disini bisa otak-atik disini dibawah input kita tulis aja disini kayak gini coy kalau dia itu loading gitu ya tolong tampilin loading gitu tapi kalau misalnya sorry kalau dia itu loading tanda tanya ya ini namanya ternary ya ternary condition kalau dia loading tanda tanya tampilin ini tapi kalau misalnya udah gak loading tolong tampilin ini gitu kita copy yang ini kita hapus aja bro gitu kita coba cari kita lihat lagi ya kita refresh loading ya berhasil ya loading benculan datanya nah itulah kira-kira gitu cuai caranya simulasi ngambil data ke server gitu nanti diimplementasinya ini menggunakan fetch ya atau mungkin axios gitu buat ngambil data ke server gitu nah terus gue juga tadi kan bilang kan kalau misalnya use effect itu bisa ketrigger lagi berdasarkan dependenciesnya gitu loh nah disini gue pingin nyontohin aja gitu ya mungkin ini bukan suatu use case yang bagus gitu cuman gue cuma mau buktiin doang gitu kalau misalnya use effect ini bisa ketrigger lagi kalau kita pengen ada eh pengen berdasarkan sama suatu variable yang berubah gitu console log efek efek lagi deh nah jadi kita tuh bisa bikin use effect banyak gini ya terserah kita gitu mau bikin use effect berapa gitu cuman kalau misalnya dependenciesnya sama ya gak usah bikin lagi gitu cuman gue disini pengennya nanti gue gantiin dependenciesnya nah ini kita refresh kita refresh use effectnya muncul ya sekali gara-gara ini kan nah tapi kalau gue ketik disini dia kan gak muncul lagi nah gue pengen si use effect ini itu cuman muncul kalau tudusnya itu berubah gitu ya berarti kita disini harus naruh dependencies si tudusnya ini maksudnya apa jadi callbacknya ini itu akan ke trigger lagi ketika tudus ini value dari tudus itu berubah cuy gitu coba kita coba lagi ya efek nah langsung jadi 2 ya kenapa jadi 2 kita lihat lagi kita refresh pertama muncul terus jadi 2 karena tudusnya itu berubah ya yang tadinya kosong jadi nambah 2 itu kan berubah sekali berarti kan makanya dia nge-trigger lagi terus kalau misalnya gue tambahin lagi tudusnya berarti kan tudusnya berubah nih gue simpan dia nge-trigger lagi efeknya gue tambah lagi dia nambah lagi kayak gitu nah terus use effect ini juga bisa digunain ketika komponennya itu hilang dari DOM cuy hilang dari DOM itu gimana bro maksudnya gitu ya hilang dari DOM itu maksudnya gini ini kan sebuah komponen ya atau elemen gitu ketika ini gue hapus cuy gue hapus gini itu berarti dia elemennya hilang kan elemennya itu hilang dari peradaban gitu hilang dari si DOM ini gitu nah ini bisa kita track cuy bisa kita track apa kita bisa melakukan sesuatu ketika si elemen ini hilang dari DOM caranya gimana kita bisa pake use effect lagi gitu nah cuman gue disini implementasinya pengen gue implementasiin ke komponen si tudu cardnya ini ya jadi ketika tudu cardnya ini gue hapus kan dia hilang gue pengen nampilin sesuatu disini berarti gue harus naro di ini gue komen dulu aja ya biar gak pusing gue naro di tudu cardnya cuy ini use effect nah kalian jangan bingung ya kenapa use effect yang gue taro sini karena emang gue pengen use effectnya itu berjalan di komponen tudu card gitu jadi hooks itu cuman bisa ditaro di dalam komponen ya cuy dalam komponen ini nah terus supaya si callbacknya ini berjalan ketika dia komponennya hilang gitu ya diunmount lah istilahnya diunmount dari dom itu caranya menggunakan return cuy dalam callbacknya nah returnnya ini berupa fungsin lagi berupa callback lagi gini misalnya gue mau bikin fungsin yang bakalan nge-return unmount unmount nah nanti ekspektasinya adalah ketika gue nge-delete si tudu card ini ketika gue nge-delete si tudu card ini dia bakal munculin unmount disini ya karena elemennya itu udah hilang dari si dom gitu kita coba delete nah dia muncul ya unmount kalau gue klik lagi si makan ini hapus dia muncul lagi unmount gitu ya jadi ini sangat-sangat mantap sekali cuy use effect ini dia tuh bisa menggantikan semua method life cycle yang dipunya dari si class komponen gitu kan yang tadi komponen date mount komponen date update dan lain-lain kalau misalnya komponen date mount yang ketrigger cuma sekali doang kita bisa pakai kayak gini kalau misalnya dia pingin update setiap ada perubahan dari value tertentu kita bisa pakai use effect gitu ya nah btw ini tuh dependencies ini bisa ada banyak bisa bisa ada banyak gitu gak cuman satu doang gak cuman bergantung sama satu value doang bisa bebas nah terus juga kalau misalnya komponen date unmount gitu ya ketika komponen itu dicopot dari dom itu bisa menggunakan return disini kayak gitu jadi sangat sangat fleksibel sekali kegunaan use effect cuman hati-hati juga cara pakai ini jangan sampai kalian ini lupa pakai dependencies gitu ya jangan sampai lupa kayak gini kalau gini ntar setiap render dia ke trigger terus gitu ntar bakalan ngelag buat kalian ya kalau misalnya disini prosesnya berat gitu gitu cuy nah oke kira-kira kayak gitu aja sih ya kalau dari gue tutorial tentang use effect ini sangat-sangat simple sih menurut gue oke kira-kira kayak gitu aja tutorial apa series kita dari react super basic ini ini adalah episode terakhir gitu ya kenapa episode terakhir karena yang emang pengen gue sampein disini adalah yang super basicnya gitu loh super basic dari react.js ini gitu ketika kita membuat aplikasi to-do list gitu sebenarnya ada banyak banget yang nanti mau gue sampein di seri-seri berikutnya mungkin kayak cara nge-fetch API gitu ya pakai axios pakai fetch gitu terus misalnya mungkin ada optimalisasi gitu ya pakai use memo atau use callback gitu dan masih banyak lagi lah mungkin pakai animasi gitu nanti di-react oke terima kasih sudah menyimak video gue kali ini jangan lupa subscribe dan like channel gue dan pantangin terus channel gue buat tau update-update kedepannya see you terima kasih